Bagus Saji Wojelit 13. Mas Aji, akhirnya Sulastri berkata lirih. Ada apa, Lastri jawab Lindu Aji, lirih pula dan suaranya mengandung kasih sayang yang menggetar. Mas Aji, kenapa, kenapa, engkau dahulu menyuruh aku, menikah dengan kakang Mas Jatmika? Kenapa Lindu Aji mencium rembut yang masih semerbak harumi lati itu walaupun kini roncaan milatinya sudah tidak ada, semua rontok ketika Sulastri bertanding mati-matian melawan Chandra Dewi tadi. Pertanyaanmu itu sama dengan pertanyaanku yang selama ini selalu menggoda hatiku, yaitu, kenapa engkau dahulu itu mendesak aku untuk menikah dengan Neneng Salmah? Lastri Lindu Aji menjawab pertanyaan Dara itu dengan pertanyaan pula. Karena aku tahu betul betapa Neneng sangat feneng cintamu, Mas Aji dan ku kira, ku sangka bahwa engkau juga mencintanya, HMM, sungguh aneh. Jawabanku juga sama dengan jawabanmu, Lastri. Aku menganjurkan engkau menikah dengan kakang Mas Jatmika karena aku tahu bahwa dia amat mencintamu, dan ku kira bahwa engkau, sejak engkau kehilangan ingatan dan berubah titik menjadi listiani, engkau sudah melupakan aku dan jatuh cinta kepadanya, Jadi, engkau mengalah dan mengorbankan diri sama dengan engkau, dan engkau tidak mencinta Neneng Salmah, Mas aku sayang Neneng seperti adikku sendiri, dan aku sudah mengangkat ia sebagai adikku. Cintaku hanya padamu, Lastri. Tidak ada wanita lain di dunia ini yang ku inginkan menjadi jodohku. Mas Aji Sulastri merangkul pinggang pemuda itu dan merapatkan kembali pipinya ke dadal mendu Aji. Aku pun demikian, betapa sengsara hatiku selama ini, betapa rinduku kepadamu, aku, aku, hanya engkau yang ku cinta, lindu Aji merasa demikian bahagia hatinya. Sulastri dia mengangkat muka gadis itu dengan Mei megang kedua pipinya lalu dia menciumnya dengan sepenuh perasaan kasihnya. Sulastri pun Mei nyambut dengan penuh kepasterahan dan kecintaan. Nah, sekarang ceritakan mengapa engkau tadi berkelahi dengan wanita itu dan siapa ia yang begitu sakti sehingga dapat nyaris membunuhmu lindu Aji menggandeng tangan Sulastri dan diajaknya duduk di atas batu. Baru saja Sulastri duduk berdampingan dengan lindu Aji, tiba-tiba ia bangkit berdiri seperti orang terkejut. Wah, celaka. Aku baru ingat sekarang. Iblis betina itu telah merempas naga Wilis. Mas Aji, mari kita kejar lindu Aji Mi megang tangan gadis itu dan menariknya perlahan, diajaknya duduk kembali. Tenang, Lastri. Tidak ada gunanya kita mengejarnya sekarang. Ia telah berlari jauh sekali dan kita tidak tahu ke arah mana ia pergi. Sebaiknya kau ceritakan semua. Kalau aku sudah tahu siapa wanita itu, kelak mudah kita mencarinya dan merempas kembali pedangmu. Mendengar ini, Sulastri menjadi tenang kembali. Ia mengerti bahwa apa yang dikatakan lindu Aji itu benar. Mereka tidak tahu ke mana Chandra Dewi melarikan diri. Bagaimana Mirka dapat mengejar dan menyusulnya? Maka ia lalu duduk kembali. Kemudian ia mulai bercerita. Ia menceritakan sejak ia berpisah dengan lindu Aji. Betapa ia merantau dan akhirnya menjatik ketua perkumpulan Melati Puspa dan Mi makai nama baru nih Melati Puspa. Wah, engkau mengubah namamu lagi, Lastri tanya lindu Aji tersenyum. Aku tidak ingin diketahui siapa aku sebenarnya, Mas. Aku hanya ingin mengasingkan diriku untuk menghibur hati Mi lupakan semua peristiwa yang menyengsarakan hatiku. Akan tetapi aku gagal, Mas. Aku, aku tidak bisa Mi lupakanmu beberapa kalipun engkau mengubah nama, engkau tetap Lastri bagiku, Lastriku, Sulastri yang ku kenal pertama kali di Loano, di tempat tinggal Pamen Sumali. Lanjutkan ceritamu, Lastri. Engkau sudah menjadi ketua perkumpulan Melati Puspa, lalu bagaimana engkau sekarang berada di sini dan berkelahi dengan wanita tadi? Aku mulai tidak betah dan bosan tinggal di lareng Gunung Liman di mana markas perkumpulan Melati Puspa berada. Kutinggalkan pimpinan kepada seorang anggauta dan aku lalu turun gunung. Aku bermaksud mencarimu di Dusun Gampingan, kampung halamanmu. Akan tetapi dalam perjalanan itu aku mendengar tentang jamur Dwi Pasudi yang kabarnya disembunyikan di daerah Muara Sungai Lorok ini. Maka aku lalu singgah di tempat ini lebih dulu. Tadi, ketika aku berjalan di sini, tiba-tiba saja aku diserang wanita gelah itu. Aku melawan mati-matian, akan tetapi ternyata ia sakti mandraguna dan setelah bertanding seratus jurus letih, akhirnya pedangku terampas olehnya dan aku nyaris tewas kalau tidakkah ada engkau yang tiba-tiba muncul. Mas Aji, siapa nama wanita itu dan mengapa ia menyerangmu? Ia mengaku bernama Chandra Dewi, berjuluk Iblis Betina dari Banten. Ia tidak mengatakan mengapa ia menyerang dan hendak mimunuhku, padahal aku belum pernah mengenalnya dan sama sekali tidak mimpunyai urusan dengannya, apalagi permusuhan. Agaknya ia seorang yang miring otaknya, Mas Aji, Chandra Dewi? Hem, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Iblis Betina dari Banten. Ya, tidak salah lagi. Engkau masih ingat kepada Nyimaya Dewi, Lastri tentu saja, perempuan hina Antek Company Belanda itu aku ingat bahwa Nyi Chandra Dewi adalah kakak Nyimaya Dewi. Aku pernah mendengar namanya. Akan tetapi kabarnya ia tidak pernah keluar dari Banten dan Tidak pernah mencampuri urusan perang antara Mataram dan Company Belanda. Aneh sekali, kenapa sekarang ia muncul dan tanpa sebab hendak mim bunuhmu dan merempas pedangmu? Apakah ini ada hubungannya dengan Nyimaya Dewi? Lindu Aji mengerutkan alisnya, berpikir-pikir. Ah, aku ingat sekarang. Mas Aji, Nyimaya Dewi telah mati dan kukira yang mim bunuhnya adalah Iblis Betina dari Banten. Itu juga Lindu Aji tidak terkejut mendengar akan kematian Nyimaya Dewi. Wanita itu memang tersesat jauh sekali dan tidaklah aneh kalau ia mati dibunuh orang. Akan tetapi dia merasa heran dan tertarik mendengar bahwa yang mim bunuh Nyimaya Dewi adalah kakaknya sendiri. Di mana hal itu terjadi, Lastri, dan kenapa Nyichandra Dewi mim bunuh adiknya sendiri aku juga tidak tahu, Mas. Mungkin memang Iblis Betina itu sudah gila. Aku mengetahuinya hanya secara kebetulan saja. Ketika itu, ada seorang pemuda desa berlari-larian mimasuki daerah kekuasaan kami. Tentu saja dia kami tangkap dan menurut pengakuannya, dia dikejar-kejar. Seorang wanita yang seperti gila dan mim ngamuk. Aku tertarik dan aku pergi ke Bukit Keluung, tempat yang diceritakan pemuda itu. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Nyimaya Dewi tinggal di puncak Bukit Keluung. Setelah tiba di puncak Bukit itu, aku melihat puing-puing sebuah rumah dan batu-batu pecah berantakan, pohon-pohon tumbang. Agaknya dia mekuanita gila seperti yang diceritakan pemuda itu. Ketika aku mimer ipsa lebih teliti, di belakang rumah itu, di dinding Bukit, terdapat sebuah gua yang merupakan terowongan. Aku mimer ipsanya dan terhalang tumpukan batu yang agaknya longsor menutup terowongan itu. Ketika aku keluar laki, aku menemukan goresan tulisan pada batu di depan guha, bunyinya, kuburan Maya Dewi dan Bagus Sajiwo. Begitulah ceritanya, Mas Aji. Rasanya aku pernah mendengar nama Bagus Sajiwo, akan tetapi lupa laki entah di mana. Aku lalu turun gunung mimulai perantauanku, Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo, Lastri, apakah engkau tidak ingat? Bagus Sajiwo adalah putera Paman Tejomanik yang kabarnya hilang diculik orang ah, benar. Bagus Sajiwo, ya, ya, sekarang aku ingat. Aduh, kasihan sekali Paman Tejomanik dan Bibi Retno Susilo. Bertahun-tahun mereka mencari putera mereka yang hilang dan kini, tahu-tahu Bagus Sajiwo telah mati terkubur dalam terowongan bukit keluung, lindu aja menghela nafas panjang. Demikianlah kehidupan manusia di dunia ini, Lastri. Terombang ambing oleh keadaan yang seringkali berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Suka dan duka silih berganti, dan semakin banyak keinginan kita, semakin banyak pula muncul keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga timbulah duka. Tidak ada sikap yang lebih baik daripada berdaya upaya sekuat tenaga dengan didasari penyerahan terhadap kekuasaan Gusti Allah sepasrah mungkin dan menyukuri apa saja yang kita terima sebagaimana adanya. Berdaya upaya atau bekerja. Dengan landasan kepasrahan, percaya sepenuhnya bahwa apa yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengubahnya adalah kehendak Gusti Allah dan kejadian apapun yang menimpa diri kita seperti yang dikehendakinya sudah pasti merupakan yang terbaik bagi kita dan sudah seharusnya kita syukuri. Semoga aku akan dapat selalu bersikap seperti itu, Mas Aji. Akan tetapi engkau belum menceritakan bagaimana engkau tiba-tiba berada di sini. Andai kata aku langsung mencarimu di gampingan tentu kita malah tidak akan saling bertemu, setelah kita saling berpisah dulu, aku pulang ke gampingan. Kuceritakan kepada ibuku tentang dirimu dan tentang apa yang terjadi dengan kita, perpisahan di dermayu. Ibu lalu mengingatkan aku agar mencarimu dan menanyakan kepastian kepadamu siapa sesungguhnya yang kau cinta. Aku lalu pergi ke dermayu dan dari ibumu aku mendengar tentang engkau, tentang neneng Salmah dan tentang kakang Mas Jatmika. Baru aku menyadari bahwa engkau tidak menikah dengan kakang Mas Jatmika, bahkan tidak mencintanya. Aku lalu mulai mencarimu. Aku tiba di Loano dan bertanya tentang dirimu kepada Paman Sumali, lindu aji lalu bercerita tentang Winarsih yang diculik oleh Ki Singobarong dan bagaimana dia dan Ki Sumali datang ke Nusa Kambangan dan berhasil menyelamatkan Winarsih. Aku mendengar keterangan Paman Sumali tentang engkau yang singgah di Loano dan melanjutkan perjalananmu ke timur, maka aku lalu mencarimu ke timur. Aku juga mendengar tentang jamur Dwi Pasudi, dan aku menduga bahwa mungkin engkau juga mendengar dan datang pula ke daerah Sungai Lorok ini, maka aku lalu menuju ke sini. Aku melihat ketika Chandra Dewi hendak membunuh seorang wanita. Aku tidak mengira bahwa engkau yang hendak dibunuhnya, dan aku juga tidak tahu bahwa pedangmu berada di tangannya. Kalau aku tahu, tentu aku akan berusaha merempasnya tadi. Sulastri Mi mandang wajah lindu aji dan tangan kanannya menangkap tangan kiri pemuda itu. Mas Aji, kalau saja aku tidak bertemu denganmu, kehilangan naga wilis itu tentu akan membuat aku merasa sedih sekali. Akan tetapi, aku telah bertemu denganmu dan lebih membahagiakan lagi, kita telah menyambung kembali cinta kasih di antara kita. Ah, betapa bahagia rasa hatiku, Mas. Untuk kebahagiaan ini, jangankan baru kehilangan pedang menaga wilis, bahkan kehilangan kedua tanganku pun aku akan rela. Lindu aji menarik tangan Sulastri dan gadis itu jatuh terduduk di atas pangkuannya. Sambil merangkul leher gadis itu, lindu aji berkata, Hush, ngawur kau. Kalau kedua tanganmu tidak ada, lalu bagaimana engkau akan menanak nasi dan mie masak makanan untuk Kusulastri Mi mandang heran. Masak tentu saja. Seorang istri harus setiap hari masak untuk suaminya, bukan oh, engkau mau menjati istriku, bukan ahaha. Mas aji mereka kembali berdekapan dan keduanya merasakan suatu kebahagiaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah beberapa lamanya mereka mi lepaskan rasa rindu dan menumpahkan kasih sayang dengan bermesraan, lindu aji lalu mengajak Sulastri turun dari atas batu. Mari kita pulang, nih mas, pulang ke mana, kakang mas pertama-tama kita pulang ke Gampingan, menemui ibuku dan mohon restunya untuk pernikahan kita, kemudian dari sana kita pulang ke Dermayu mohon restu kepada orang tuamu. Setelah itu, terserah kepada para orang tua tentang dilaksanakannya upacara dan perayaannya. Engkau setuju, bukan Sulastri tersenyum sehingga tampakah manis bukan main. Tentu saja aku setuju, mas aji. Akan tetapi setelah engkau tiba di sini, apakah engkau tidak ingin ikut mencari jamur duipasudi jamur duipasudi? Haha, aku sudah menemukan engkau, Lastri. Seribu jamur ajaib tidak ada artinya jika dibandingkan denganmu, hahaha. Kalau mimuji jangan keterlaluan, Mas Sulastri berkata sambil tertawa dan mencubit lindu aji. Pemuda itu tertawa dan merangkulnya. Kembali mereka berdekapan dengan mesra. Tidak ada kebahagiaan duniawi yang lebih indah daripada kemesraan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencinta. Ketika akhirnya mereka menuruni bukit karang itu, Sulastri berseru sambil menudingkan telunjuknya ke bawah. Lihat, Mas Aji. Lihat di sana itu lindu aji mi mandang dan dia mengerutkan alisnya. Tampak beberapa ekor burung gagak beterbangan melayang-layang di atas muara dan dari tempat tinggi itu tampak seperti banyak orang berserakan di atas pantai dekat muara. Mari kita lihat ke sana dua orang itu lalu menuruni bukit sambil berlari cepat. Sebentar saja mereka telah tiba di tepi muara dan mereka terkejut melihat belasan orang menggeletak di atas tanah dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Mereka tewas secara mengerikan, ada luka bacokan senjata tajam dan ada pula yang retak kepalanya. Aku tidak akan heran kalau yang mengamuk di sini dan menyebar maut adalah iblis bertina banten itu. Nyichandra Dewi itu memang kejam dan ganas seperti orang gila, kata Sulastri. Kita harus mengubur dulu semua mayat ini, Lastri, kata lindu aji. Andai kata ia berada seorang diri di situ, tentu Sulastri tidak akan mau mengurus dan mengubur mayat-mayat yang tidak dikenalnya itu. Akan tetapi ia mengenal kekasihnya itu sebagai seorang yang amat bijaksana dan berbudiluhur, maka ia tidak berani mim bantah dan bahkan mim bantu lindu aji mim buat lubang untuk mengubur mayat-mayat itu. Mereka menggunakan golok-golok yang berserakan di situ untuk menggali lubang. Setelah mereka dapat menggali lubang yang cukup besar, aji lalu mengangkat mayat-mayat itu satu demi satu dan memasukkannya ke dalam lubang besar yang mereka gali. Setelah semua mayat dimasukkan lubang, mereka lalu menimbuninya dengan tanah sehingga menjadi gundukan besar. Matahari telah condong ke barat ketika Myrka selesai mengubur belasan jenazah itu. Setelah mencuci kaki tangan yang berlepotan tanah lindu aji dan sulastri lalu meninggalkan tempat itu dan mulai dengan perjalanan mereka menuju ke dusun gampingan. Sepasang kekasih ini berjalan bergandeng tangan dan merasa berbahagia sekali dapat Myrka lakukan perjalanan bersama, seperti dulu Lak'i. Jatmika dan Neneng Salmah melakukan perjalanan meninggalkan Sumedang. Tadinya mereka bermaksud pergi ke timur, ke kampung halamen lindu aji di dusun gampingan. Untuk mencari pemuda itu. Akan tetapi Neneng Salmah mengajukan usul lain. Akang Jatmika, ku rasa sebaiknya kalau kita lepih dulu pergi ke Darmayu, ke rumah Paman Subal siapa tau sulastri sekarang sudah pulang. Jatmika tersenyum, mengangguk dan menuruti keinginan Neneng Salmah yang mulai menarik hatinya. Setelah Myrka lakukan perjalanan dengan gadis ini selama beberapa hari saja, ia dibuat kagum oleh kelembutan gadis yang bersusila ini. Neneng Salmah ternyata bukan hanya ahli seni tari dan seni suara, akan tetapi juga ia mempunyai banyak pengetahuan tentang sastra dan memiliki watak yang lemah lembut, penuh sifat kewanitaan dan keibuan. Juga gadis yang lembut ini pandai bermain sandiwara sehingga dalam penyamarannya sebagai seorang pria, ia pandai sekali membawa diri sehingga penampilannya benar-benar seperti pria tulen. Bahkan ia mampu mengubah suaranya menjadi dalam dan besar seperti suara pria. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan kalau diingat bahwa Neneng Salmah pernah menjadi waranggana selama beberapa tahun, suka mengiringi pertunjukan wayang kulit sehingga ia mampu menirukan gaya seorang dalang yang pandai bicara dengan bermacam gaya dan suara. Bahkan ketika ia tinggal di rumah Kisubali yang dalang dan dianggap seperti anakah sendiri, ia sering belajar mendalang sehingga ia dapat menirukan suara pria yang berat-berat seperti suara bima, gatot kaca, dan lain-lain. Demikianlah, mereka mengubah arah perjalanan, bukan ke timur, melainkan ke utara, menuju Dermayu, Indramayu. Di sepanjang perjalanan, setiap orang wanita, muda ataupun tua, yang melihat Neneng Salmah, tentu memandang dengan metu bersinar penuh kekaguman. Jatmika juga seorang pemuda yang cukup tampan, namun dibandingkan ketampanan Neneng Salmah yang menyamar sebagai pria, tentu saja dia kalah jauh. Neneng Salmah juga menggunakan nama pria. Untuk menyempurnakan penyamarannya, dia memilih nama Jaka Salman, sebuah nama yang mirip nama mendiang ayahnya, Kisalmun, dan namanya sendiri. Pada suatu pagi, mereka tiba di dusun Tomo, di tepi sungai Cimanuk. Ketika kami masuki dusun itu, mereka berdua melihat seorang gadis berusia sekitar 18 tahun menjalankan kudanya perlahan, diikuti oleh dua orang laki-laki setengah tua yang juga menunggang kuda. Gadis itu berpakaian mewah dan kera ia duduk di atas punggung kuda menunjukkan bahwa ia sudah ahli dalam kepandayan menunggang kuda. Wajah gadis itu cantik, wajah berbentuk bulat dengan kulit hitam manis. Metu dan mulutnya indah menggairahkan, dan kera duduknya di atas punggung kuda dengan tegak mim buat gadis hitam manis ini tanpa kagagah, apalagi ada sebatang keris terselip di pinggangnya. Adapun dua orang laki-laki berusia sekitar 40 tahun lebih itu bertubuh tegap dan kokoh, dan melihat kera mereka menunggang kuda selalu menjaga agar berada di belakang gadis itu, dapat diduga bahwa mereka berdua bertindak sebagai pengantar, pembantu atau juga pengawal. Dua orang ini juga mim punya keris di pinggang mereka, pakaian mereka ringkas dan serbah hitam dengan potongan seperti yang biasa dipakai para jagoan. Ketika gadis hitam manis itu menoleh ke kiri dan mi lihat jatmika dan jaka salman, ia menghentikan kudanya. Dua orang pengikutnya juga menahan kuda mirka. Gadis itu mi mandang ke arah jaka salman dengan penuh perhatian, wajahnya berseri, matanya bersinar-sinar dan bibirnya yang merah basah itu tersenyum simpul. Secara terbuka gadis itu menyatakan kekagumannya lewat pandang matu dan senyumnya. Jelas bahwa ia merasa tertarik dan kagum sekali kepada jaka salman, dan jatmika hanya diliriknya beberapa kali tanpa mengacuhkannya. Setelah beberapa lamanya menatap wajah jaka salman, gadis itu mim bedal kudanya, diikuti dua orang pengikutnya. Hie em em, lagi-lagi engkau telah menjatuhkan hati seorang gadis, adi jaka, kata jatmika yang mim biasakan diri menyebut kawannya adi jaka agar jangan sampai di depan orang lain diak kesul olidah dan menyebut neneng. Wah, untung para pengagumu itu wanita, kalau pria, bisa mim buat aku menjat'i cemburu jatmika berkelakar sambil tertawa. Tiba-tiba jaka salman yang tadinya ikut tersenyum, mi mandang kepada jatmika dengan pandang mata penuh selidik. Akang jatmika, kenapa cemburu pertanyaan singkat ini mengingatkan jatmika dan wajahnya berubah kemerahan. Baru dia menyadari bahwa kata-katanya tadi sama saja dengan pengakuannya bahwa dia tidak ingin neneng salmah diperhatikan pria lain atau sama saja dengan pernyataan bahwa dia mencinta gadis ini. Dia menjadi salah tingkah dan tidak mampu menjawab, hanya tersenyum masa M. jaka salman tidak mau mindesaknya, bahkan mengalihkan percakapan. Ah, perutku lapar sekali, mari kita mencari penjual makanan, akang jatmika, jatmika menjat'i lega dan mereka lalu mimasuki dusun itu. Di tengah dusun mereka melihat sebuah warung nasi yang lumayan besarnya. Ada beberapa orang sudah berada dalam warung untuk mimbeli sarapan pagi. Ketika jatmika dan jaka salman mie masuki warung, mereka melihat ada empat orang laki-laki setengah tua sudah duduk di bangku panjang. Mereka berdua lalu duduk di bangku lain yang berada di seberang lain sehingga mereka berhadapan dengan empat orang itu, terhalang meja warung nasi yang panjang. Wanita setengah tua yang menjat'i pemilik warung dan melayani sendiri para tamu dibantu seorang wanita muda, dengan rarnah menyapa mereka. Andika berdua hendak makan nasi apa? Ada nasi apa saja, bibitanya jatmika. Ada nasi soto, nasi dengan lauk, ikan, goreng, nasi campur tolong beri nasi campur dua, dan beberapa ekor lauk goreng. Pesanan itu segera dihidangkan depan mereka, ditambah dua gelas air teh yang merupakan hidangan khusus gratis. Ketika jatmika dan neneng salmah yang kini bernama jaka salman mulai makan, masuklah teiga orang ke dalam warung itu. Semua orang, termasuk jatmika dan jaka salman, mi mandang penuh perhatian, terutama kepada orang yang berjalan di depan. Seorang gadis berpakaian mewah dan hitam manis. Jatmika dan jaka salman saling lirik ketika mengenal bahwa tiga orang itu adalah para penunggang kuda yang mereka lihat tadi. Karena bangku yang masih kosong hanya bangku panjang yang diduduki jatmika dan jaka salman, gadis sitam manis itu dengan sikap tidak malu-malu seperti para gadis biasa, lalu mengambil tempat duduk di sebelah jaka salman. Dua orang laki-laki setengah tua pengikutnya itu duduk di sebelahnya, akan tetapi menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Sikap Mirka hormat sekali kepada gadis sitam manis itu. Akan tetapi gadis itu tidak mimesa nasi. Ketika ditawari, ia menggeleng kepala. Kami hanya ingin mengasuh dan minum di sini, bibi. Beri saja dua cangkir kopi untuk kedua paman ini, dan segelas teh untukku. Setelah berkata demikian, gadis itu mengambil sebuah pisang goreng dan mie makannya, sikapnya terbuka dan sama sekali tidak tampak rikuh seperti pada gadis umumnya. Ia mie memberi isarat kepada dua orang pengikutnya untuk mengambil makanan. Mereka pun mie milih makanan yang banyak tersedia di atas meja dan makan dengan sikap hormat dan tak pernah mengeluarkan kata-kata. Ketika Jaka Salmaen merasa betapa gadis itu duduknya semakin rapat dengannya sehingga bagian kiri pinggulnya bersentuhan dengan bagian kanan pinggul gadis itu, dia menoleh ke kiri. Dia melihat betapa gadis itu juga menoleh dan mie mandang kepadanya sehingga dua pasang metu bertemu pandang. Gadis itu tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang rapi dan putih. Semakin manis wajah itu ketika tersenyum. Karena tidak merasa aneh melihat ada gadis tersenyum kepadanya, bahkan dianggapnya itu merupakan tanda persahabatan, Jaka Salmaen membalas pula dengan senyumannya. Sepasang metu gadis itu bersinar, wajahnya berseri. Andika bukan orang sini, ya tanya gadis hitam manis itu dengan berani. Jaka Salmaen milirik dengan perasaan heran. Bagaimana ada seorang gadis yang jelas bukan gadis dusun, begitu beraninya menyapa seorang laki-laki yang asing? Akan tetapi karena dia merasa bahwa dirinya seorang wanita, maka sapaan gadis itu diterima dengan senyum gembira oleh Jaka Salmaen yang menganggap hal itu wajar saja. Benar, aku orang Sumedang, ah, aku senang sekali bertemu dengan orang Sumedang. Menurut cerita ayahku, dahulu di waktu mudanya dia pun pernah tinggal di Sumedang. Perkenalkan, sobat, aku bernama Muntari dan teman temen dekatku mimanggil aku Mumun. Engkau pun boleh mimanggil aku Mumun. Siapakan namamu, sobat gadis itu bicara dengan lancar dan remah sekali. Namaku Jaka Salman, ah, nama yang bagus sekali, dan lebih enak kalau sebutan akrabnya Maman. Jadi engkau dan aku adalah Maman dan Mumun, serasi sekali, bukan? Karena kita sudah berkenalan, berarti kita pun sudah menjatih sahabat. Aku akan menyebutmu Kang Maman. Jaka Salman terseret dalam kegembiraan gadis Shita Emanis itu. Gadis itu sungguh remah bukan main dan menyenangkan hatinya. Dan aku akan menyebut meneng Mumun, ah, di antara sahabat baik, tidak usah pakai neng segala. Sebut saja aku Mumun. Gadis itu tertawa lalu menuding ke arah piring Jaka Salman. Wah, aku mengganggu makanmu. Silakan melanjutkan sarapanmu. Kang Maman Jaka Salman tersenyum dan melanjutkan makannya. Ketika dia melirik ke arah Jatmika, dia melihat pemuda itu sudah menghabiskan nasinya dan tampaknya berdiam diri sambil mengerutkan alis, kelihatan tak senang. Dia lalu teringat betapa dia tadi bercakap-cakap dengan gadis itu, seolah dia lupakan kehadiran Jatmika, bahkan gadis itu pun sama sekali tidak bertanya tentang pemuda itu. Oh ya, Mumun, kenalkan ini sahabatku bernama Jatmika kata Jaka Solman kepada gadis Shita M. Manis itu. Muntari atau Mumun Mi mandang ke arah Jatmika yang duduk di sebelah kanan Jatmika Salman, lalu ia mengangguk dan tersenyum dengan ramah. Jatmika juga mengangguk, akan tetapi tidak tersenyum. Hanya sejenak Mumun Mi mandang wajah Jatmika karena pandang matanya sudah melekat lagi ke arah wajah Jaka Salman yang sedang makan. Setiap gerak-gerik Jaka Salman, ketika tangannya Mi bawa nasi dan lauk pauknya ke mulut, ketika mulut itu mengunyah, selalu diikuti oleh pandang mata Mumun dengan sinar matu kagum. Setelah Jaka Salman selesai makan dan minum air tehnya, Mumun sudah bertanya lagi, pertanyaan yang Mi buat Jatmika mengerutkan alis karena pertanyaan itu sungguh tidak pantas diucapkan seorang gadis terhadap seorang pria yang baru saja dikenalnya. Keng Maman, engkau tentu sudah beristeri dan Mi punya anak, ya? Jaka Salman tersipu mendengar pertanyaan ini dan dia menahan hatinya yang hendak Mi buat dia tertawa geli. Dia hanya tersenyum dan menjawab sambil menggeleng kepalanya. Belum, aku belum berumah tangga, Mumun teidak menyebunyikan kegembiraannya mendengar jawaban ini. Keng Maman, aku mengundangmu untuk singgah di rumah kami. Aku ingin memperkenalkan engkau sebagai sahabat baruku yang amat baik kepada ayah ibuku. Marilah, Keng Maman, sebentar saja. Akan kami sambut engkau dengan pesta perjamuan Jatmika sudah lepih dulu selesai makan dan walaupun dia sejak tadi diam saja dan tidak pernah menengok ke arah gadis sitam manis itu, Namun dia mendengarkan percakapan antara gadis itu dan Jaka Salman dengan penuh perhatian. Mendengar undangan gadis bernama Muntari itu, dia tidak dapat menahan hatinya lagi. Sejak tadi dia sudah merasa tidak senang Mie lihat sikap dan mendengar ucapan gadis sitam manis yang dianggapnya tidak tahu malu itu. Muntari atau Mumun itu tanpa malu-malu, di depan orang banyak, secara terang-terangan Mie perlihatkan bahwa ia tergila-gila kepada Jaka Salman. Maka dia lalu bangkit berdiri dan berkata, suaranya halus, namun tegas. Maafkan kami, akan tetapi kami tidak dapat menerima undangan Andika itu kami harus melanjutkan perjalanan kami sekarang juga. Terima kasih atas undangan Andika itu dan maafkan bahwa kami tidak dapat menerimanya, Jatmi kami bayar harga makanan lalu berkata kepada Jaka Salman. Mari, Adi Jaka, kita pergi Jaka Salman bangkit berdiri dan ia merasa kasihan kepada gadis sitam manis itu yang tampak kecewa sekali, maka ia berkata dengan ramah kepadanya. Maafkan aku, Mumun. Akang Jatmika benar. Kami harus melanjutkan perjalanan kami sekarang juga. Muntari tidak menjawab, hanya mengerutkan alis dan cemberut. Ia tidak menyembunyikan kekecewaannya dan kemarahannya. Sepasang matanya bersinar penuh kebencian kepada Jatmika ketika Jatmika dan Jaka Salman meninggalkan warung itu. Tentu saja mereka tidak memperdulikan sikap muntari dan melanjutkan perjalanan menuju Eh Sungai Cimanuk karena mereka bermaksud hendak melanjutkan perjalanan ke utara menuju Dermayumi lalui sungai itu agar tidak terlalu melelahkan. Sialan tiba-tiba Jatmika berkata lirih. Jaka Salman heran dan menoleh, Mi mandang kawannya yang berjalan di sebelah kanannya. Ada apa, Akang Jatmika? Apanya yang sialan gadis genit itu, tak tahu malu benar ah, kau maksudkan si Mumun? Kenapa, Akang? Ia amat ramah dan manis, aku tidak melihat sesuatu yang jahat padanya. Kenapa engkau agaknya amat mim bencinya himm, tanpa malu-malu ia mim perlihatkan di depan umum bahwa ia tergila-gila kepadamu lo? Kalau begitu, kenapa? Ia suka sekali bersahabat denganku dan itu tidak ada salahnya, bukan neneng? Lupakah engkau bahwa engkau saat ini menyamar sebagai laki-laki? Kalau muntari itu tergila-gila kepadamu, berarti ia tergila-gila kepada seorang laki-laki. Hal ini tidak kusalahkan karena engkau memang tampak sebagai seorang pemuda yang tampan sekali. Akan tetapi sikapnya yang demikian tidak tahu malu di depan umum. Ah, mimu akan sekali. Baru neneng solemah menyadari dan ketika ia mengenang kembali sikap mumun tadi, ia pun melihat betapa tidak pantas apa yang diperlihatkan gadis itu dengan sikap remahnya. Terhadap seorang yang dianggapnya pria, padahal mereka baru saja bertemu. Ia mengangguk-angguk. Engkau benar, Akang. Akan tetapi sudahlah, hal itu sudah berlalu, tidak perlu kita mengingat lagi, mereka berjalan terus. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari arah belakang. Jatmika dan Jatka Salman berhenti dan minggir sambil memutar tubuh. Mereka melihat dua orang penunggang kuda mendatangi dari belakang dengan cepat dan setelah melewati mereka, dua orang penunggang kuda itu menghentikan kuda mereka dan berlompatan turun. Kini Jatmika dan Jatka Salman mengenal Mirka. Dua orang itu bukan lain adalah dua orang laki-laki yang tadi mengikuti muntari dengan sikap seperti dua orang pengawal gadis itu. Dua orang itu berlompatan turun dari atas punggung kuda mereka dan keduanya menghampiri Jatmika. Tanpa banyak jakaplaki dua orang itu sudah mencabut keris mereka dan segera menyerang Jatmika dengan ganas. Hei! Ada apa ini bentak Jatmika dan dia cepat nih lompat ke samping untuk nih ngelak dari tusukan dua batang keris itu yang dilakukan dengan cepat dan kuat. Setelah tusukan mereka luput, dua orang itu mengejar dan menyerang Laki. Hei! Apa kalian sudah gelateriak Jatmika dan cepat dia menggerakkan kedua tangan untuk menangkis serangan itu dengan menepis lengan mereka. Ketika lengan mereka terkena tepukan tangan Jatmika, dua orang itu merasa lengan mereka nyeri seperti dipukul besi. Mereka terkejut bukan main. Tak mereka sangka pemuda ini adalah seorang yang didaya. Mereka hanya menerima perintah untuk membunuh pemuda yang ada tahil alatnya di dagu ini dan menangkap pemuda yang seorang lagi, yang amat tampan itu. Biarpun mereka terkejut dan maklum bahwa yang mereka serang itu bukan makanan empuk, mereka kini Menyerang Laki dengan lebih cepat dan mengerahkan seluruh tenaga mereka. Gerakan dua orang ini cukup tangkas dan jelas bahwa mereka merupakan dua orang jagoan yang tangguh. Akan tetapi sekali ini mereka berhadapan dengan Jatmika, seorang pemuda game lengan yang telah mendapat pendidikan kakeknya yang sakti mandraguna, mendiang ki tejo langit atau ki ageng pasisiran. Dengan lincah dan ringan sekali tubuh Jatmika berkelebatan mengelak dari sambaran dua batang keris yang bertubi tanda seru tubi dan pada saat kedua orang lawannya itu terhuyung oleh tangkisan tangannya yang ampuh, Jatmika tidak menyianyikan kesempatan itu. Hiat kedua tangannya bergerak seperti mendorong dan angin pukulan dasyat menyambar ke depan. Itulah ajib pukulan margapati, jalan maut, yang amat dasyat. Wut, des, des tubuh dua orang tinggi besar berpakaian hitam itu terpental dan terbanting roboh. Masih untung bagi mereka bahwa Jatmika membatasi tenaganya sehingga mereka tidak sampai tewas, hanya roboh pingsan dengan dada terasa sesak. Mari kita lanjutkan perjalanan, kata Jatmika kepada Jaka Salman yang tadi hanya menonton saja. Apakah mereka itu mati, akang? Jatmika menggeleng kepalanya. Tidak, tidak mati, hanya pingsan saja, Jaka Salman semakin kagum. Tadi ia sudah kagum sekali. Milihat betapa Jatmika merobohkan dua orang penyerang yang menggunakan keris dan tampak gerakan mereka. Ketengkas dan kuat itu hanya dengan tangan kosong saja. Kini ia menjati semakin kagum karena Jatmika tidak membunuh mereka, hanya memukul pingsan saja. Pemuda ini selain sakti mandraguna, juga berbudi baik dan tidak kejam terhadap orang-orang yang tadi hendak membunuhnya. Mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di tepi sungai Cimanuk. Karena pada waktu itu sedang musim hujan, maka air sungai itu penuh. Mereka lalu mencari dusun yang berada di tepi sungai dan membeli sebuah perahu milik nelayan. Memang nelayan itu tadinya tidak ingin menjual perahunya yang merupakan modal mencari nafkah, akan tetapi karena Jaka Salman berani miim bayar lebih tinggi dari harga umumnya, dia merelakan perahunya dibeli dua orang pemuda itu. Jatmika dan Jaka Salman lalu melanjutkan perjalanan dengan naik perahu. Mereka masing-masing miim megang dayung untuk mengemudikan perahu yang hanyu terbawa aliran air sungai ke arah utara. Ketika perahu mereka tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba muncul tiga buah perahu yang masing-masing ditumpangi tiga orang berpakaian hitam-hitam dan dipinggang mereka terselip golok. Di atas sebuah di antara tiga perahu itu tampak muntari berdiri dengan sikap gagah. Gadis itu miim beri aba-aba dan tiga buah perahu menghadang perahu yang ditumpangi Jatmika dan Jaka Salman. Jatmika berkata kepada Jaka Salman. Awas, gadis liar itu pasti berniat buruk. Kendalikan perahu, aku akan menghadapi mereka setelah berkata demikian. Jatmika berdiri di kepala perahu sedangkan Jaka Salman menggunakan dayungnya mengendalikan perahunya. Akan tetapi ternyata mereka itu tidak menyerang, melainkan menabrakan perahu mereka dari depan dan kanan-kiri. Mereka pandai mengemudikan perahu dan ujung perahu mereka menabrak perahu yang ditumpangi Jatmika dan Jaka Salman. Tak dapat dihindarkan lagi, perahu itu terguling. Jatmika dan Jaka Salman tercebur ke dalam air. Di darat boleh jadi Jatmika akan mampu mengalahkan sembilan orang itu. Akan tetapi di air, kepandainya terbatas dan diamaklum bahwa dia adalah embahaya kalau harus berkelahi dalam air dikeroyok sembilan orang yang agaknya ahli dalam air itu. Dia melihat Jaka Salman yang tidak pandai berenang gelagapan dan diangkat naik oleh muntari dibantu beberapa orang. Jaka Salman duduk lemas dalam perahu gadis Sita M. Manis itu dan Jatmika maklum bahwa gadis tak tahu malu itu memang sengaja hendak menangkap Jaka Salman. Kalau dia hendak mencoba menghalangi, keadaannya tidak mengizinkan. Oleh karena itu, dia lalu berenang ke tepi dan naik ke darat. Dia melihat tiga buah perahu itu mengikuti aliran air sungai menuju Nihar, membawa Jaka Salman sebagai tawanan. Jaka Salman maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, ia tidak berdaya dan juga Jatmika tidak berdaya. Akan tetapi ia merasa yakin bahwa Jatmika tidak mungkin akan diam saja. Pemuda itu pasti mengikuti kemana perahu yang membawanya pergi. Dugaannya memang benar. Jatmika berlari menyelinap di antara pepohonan di tepi sungai, mengikuti perahu yang membawa Jaka Salman. Cukup lama Jatmika mengikuti perahu itu dengan berlari di tepi sungai. Sementara itu, Jaka Salman pura-pura tidak tahu akan niat muntari, maka setelah pernafasannya normal kembali dia bertanya kepada gadis itu. Mumun, apa artinya? Semua ini? Kenapa engkau menabrak perahuku kemudian menolongku dari air gadis itu tersenyum kepada Jaka Salman dan menjawab dengan manis dan ramah? Akang Maman, aku mengundangmu untuk singgah di rumahku, hendakku perkenalkan kepada orang tuaku. Maafkan caraku yang kasar ini, ya? Habis tadi engkau tidak mau ikut dengan aku, maka terpaksa aku menggunakan care ini, hem, care mengundang yang aneh, pikir Jaka Salman. Benar juga pendapat Jatmika. Gadis ini memiliki watak yang aneh dan liar. Akan tetapi kenapa engkau tidak membawa pula akang Jatmika dan membiarkan dia hanyutuh, untuk apa mengundang dia? Di warung tadi, dialah yang menolak undanganku dan mengajak engkau pergi. Untuk apa aku mengundang orang yang tidakkah suka kepadaku Jaka Salman dia em saja. Percuma saja dia Mim bantah, dan tidak ada gunanya pula kalau ia melawan. Dia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Selain mereka berada di atas perahu, juga dia tidak mungkin menang melawan sembilan orang dan gadis itu sendiri tampaknya Mim miliki kepandayan tinggi. Dia akan menanti sampai Jatmika muncul menolongnya dan tentang hal ini dia merasa yakin sekali. Keyakinan ini Mim buat Jaka Salman bersikap tenang-tenang saja. Akhirnya mereka tiba di sebuah perkampungan kecil di tepi sungai itu dan mereka semua mendayung perahu ke pinggir, lalu berloncatan keluar dan mendarat. Jaka Salman juga dipersilakan keluar dan muntari mengajak dia ikut ke perkampungan itu. Jaka Salman menurut saja. Dia maklum bahwa kalau dia melakukan perlawanan sekarang, akan percuma saja, bahkan tidak akan diperlakukan dengan buruk, tidak seramah dan sebaik sekarang. Maka dia pun menurut saja ketika diajak ke sebuah rumah besar yang berada di tepi perkampungan itu, di antara rumah-rumah yang lebih kecil. Dia menduga bahwa tentu rumah besar ini tempat tinggal pimpinan penduduk perkampungan itu. Mumun, rumah muka ini dia bertanya kepada muntari yang berjalan di sampingnya. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Ini rumah ayah ibuku. Ayahku adalah kepala perkumpulan kami dan ini adalah perkampungan kami. Ayah bernama Ki Bangak dan engkau akan ku perkenalkan kepada ayah dan ibuku. Mari, Akang Salman, kita masukkan saja. Ketika bertemu seorang pelayan wanita, muntari berkata dengan nada suara mimet intah. Cepat carikan seperangkat pakaian yang cocok untuk mengganti pakaian Akang Maman yang basah ini. Cepat dan carikan yang terbaik. Pelayan itu segera keluar melaksanakan perintah muntari dan gadis itu berkata kepada jakah Salman. Mari, Akang, engkau menunggu sebentar di ruangan tamu ini, sambil menanti datangnya pakaian pengganti untukmu. Aku akan melaporkan tentang kedatanganmu kepada orangtuaku, jakah Salman mengangguk gembira. Kalau gadis itu pergi, maka ada harapan baginya untuk melarikan diri. Kalau dia dapat mencapai sungai dan melarikan diri dengan perahu, tentu dia akan bebas. Baik, Mumun. Aku akan menanti di sini, katanya sambil duduk di atas sebuah bangku yang terdapat dalam ruangan itu. Muntari lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah gadis itu pergi, jakah Salman cepat menuju ke pintu yang menembus ke ruangan luar. Akan tetapi ketika dia mengintai keluar, hatinya kecut karena dia melihat belasan orang anak buah muntari menjaga di ruangan luar. Tidak ada jalan keluar baginya. Dia menjatih gemas dan tahu bahwa muntari sengaja hendak menahannya maka sebelumnya sudah menugaskan banyak orang untuk menjaganya agar dia tidak melarikan diri. Heran. Apa maunya gadis itu? Mengapa mengundang orang dengan paksaan seperti ini? Tak lama kemudian Mumun sudah memasuki ruangan itu sambil membawa seperangkat pakaian pria yang indah. Ia sendiri juga sudah berganti pakaian indah. Ini ku bawakan pakaian pengganti untukmu, Akang Maman. Pakaianmu basah, sebaiknya kau ganti dengan pakaian kering ini. Engkau bisa masukkan angin dan sakit kalau memakai pakaian basah seperti itu, jakah Salman menerima pemberian pakaian itu. Memang benar, amat tidak enak memakai pakaian seperti itu. Bukan hanya dingin dan melekat, akan tetapi juga ada bahayanya penyamarannya sebagai laki-laki akan ketahuan karena pakaian yang basah melekat dapat mencetak bentuk tubuhnya, terutama di bagian dada. Engkau keluarlah sebentar, Mumun. Aku hendak berganti pakaian, katanya kepada gadis itu. Mumun tersenyum minggoda. Kenapa, Ken? Kenapa aku harus keluar dulu HMM? Aku tidak biasa berganti pakaian di depan orang lain, apalagi di depan seorang wanita, kata jakah Salman. Hei hei, engkau malu, Ken? Lucu kata Muntari sambil keluar dari kamar itu, setibanya di luar ia masih tertawa, suara tawanya terdengar dari dalam. Jaka Salman menutupkan daun pintu kamar dan mie malangnya. Dia memang tidak ingin ada orang melihat dia berganti pakaian karena hal itu akan mie buka rahasia penyamarannya. Setelah menutupkan daun pintu dan merasa yakin bahwa tidak ada orang lain melihat atau mengintainya, dia lalu berganti pakaian kering pemberian muntari itu. Ternyata pakaian itu pas dengannya dan dia tampak lebih tampan karena pakaian itu memang indah. Baru saja dia selesai berpakaian, daun pintu diketuk dari luar. Tok-tok-tok, akah Maman, engkau sudah selesai berganti pakaian? Kalau sudah selesai, bukalah pintunya terdengar suara muntari. Jaka Salman menaruh pakaian kotor di atas lantai di sudut ruangan itu, lalu mie buka daun pintu. Muntari masuk dan ia terbelalak mengamati pemuda itu. Aduh, hebat! Engkau tampak ganteng sekali dalam pakaian itu, kengmaman iya mie muji. Jaka Salman hanya tersenyum. Kengmaman mana pakaianmu yang basah? Tanya gadis itu. Ku taruh di situ, jawab Jaka Salman sambil menunjuk ke arah pakaiannya yang kotor dan basah di sudut ruangan. Muntari menghampiri dan mengambil pakaian itu. Biar ku suruh cuci pelayan, katanya. Eh, Mumun, biar aku yang mie bawanya. Pakaian itu kotor dan basah, Jaka Salman mengulurkan tangan hendak mengambil pakaian itu dari tangan muntari. Akan tetapi gadis itu mengelap. Biarlah aku yang mie bawa. Kenapa sih? Aku suka mie bawakan pakaianmu. Keng tentu saja Jaka Salman tidak dapat mimaksa. Gadis itu lalu mengajaknya keluar dari kamar itu menuju ke ruangan dalam. Di ruangan ini telah menanti seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berkulit hitam, berwok menyeramkan, berpakaian serbah hitam dan usianya sekitar 45 tahun. Di depannya, terhalang meja, duduk seorang wanita berusia sekitar 36 tahun, cantik dan berwajah lembut. Akang Salman, inilah bapak dan ibuku. Bapak bernama kibangat. Bapak dan ibu, inilah akang maman yang ku ceritakan tadi, nama lengkapnya Jaka Salman. Suami istri itu mie mandang Jaka Salman dengan penuh perhatian, bahkan mengamatinya dari kepala sampai kaki. Agaknya mereka suka dengan apa yang dilihatnya karena saling, pandang, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk. Anak mas Jaka Salman, duduklah, kibangak mie mempersilahkan dengan sikap kasar namun ramah. Muntari tanpa malu-malu lagi mie megang tangan Jaka Salman dan diajak duduk di atas dua buah kursi berjejer, berhadapan dengan suami istri itu terhalang meja. Terima kasih, paman, kata Jaka Salman dan dia hanya dia em saja, ingin mengetahui apa sebetulnya kehendak Muntari dan kedua orang tuanya dengan mie maksa dia datang ke rumah mereka. Bagaimana pendapat bapak dan ibu Muntari bertanya dengan banggat, seolah mie memerekan apa yang dibawanya pulang. Setelah berkata demikian, ia mie mandang kepada Jaka Salman sambil tersenyum. Kibangak mengangguk-angguk. Bagus, bagus sekali. Aku setuju mumun, setuju sekali dengan pilihanmu ini. Bukanlah begitu, nyai dia menoleh kepada istrinya. Wanita itu tersenyum dan mengangguk-angguk pula. Aku pun cocokah sekali. Aku geirang dapat mim punya imantu setampan ini Jaka Salman mengerutkan alisnya. Kini tampak jelas olehnya bahwa Muntari mi warisi kecantikan ibunya akan tetapi kehitaman kulit ayahnya. Ucapan dua orang itu yang mim buat dia mengerutkan alis. Mumun, kita bertiga sudah cocok, pernikahan kalian besok pagi. Akanku sebarkan undangan hari ini juga. Bagaimana pendapatmu wah, aku girang sekali pak. Memang lebih cepat lebih baik. Mendengar percakapan mereka, Jaka Salman tidak dapat menahan rasa penasaran yang bergejolak dalam hatinya. Pernikahan? Dia hendak diambil mantu, dinikahkan dengan Muntari? Gila. Mumun, apa artinya semua ini? Aku tidak mengerti. Jelaskanlah, apa niat kalian terhadap diriku. Hoa ha 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 ki banga tertawa bergelak. Suara tawanya yang lantang itu mengema di ruangan itu. Anak Mas Jaka Salman, kenapa engkau masih bertanya lagi? Engkau beruntung sekali. Selama ini, puluhan orang pemuda gandrung, jatuh cinta, kepada Mumun, namun tak seorang pun yang cocok dengan selera anak kakami. Sekarang Iami milih engkau untuk menjadi jodohnya. Maka bergembiralah, orang muda. Besok pagi pernikahan kalian akan kami langsungkan dan rayakan, setelah mengerti dengan jelas niat keluarga yang dianggapnya gila itu, Jaka Salman bangkit dari kursinya dan berseru marah. Tidak kah, aku tidak ingin menikah dia melompat dan hendak keluar dari rumah itu untuk selanjutnya melarikan diri. Akan tetapi terdengar Muntari bertepuk tangan dan muncullah lima orang laki-laki menghadang di depan pintu. Cegah dia pergi dari sini. Tangkap dia, akan tetapi awas, jangan lukai dia, perintah gadis itu. Lima orang itu dimandang rendah repada Jaka Salman. Mereka lalu menerjang maju untuk menangkap pemuda yang hendak melarikan diri itu. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika sergapan mereka itu hanya menangkap angin saja. Tubuh Jaka Salman dengan gesitnya telah dapat menghindarkan diri dari yang kawan tangan lima orang itu. Dia telah memainkan ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari sulastri, yaitu ajisunya hasta, tangan kosong, dan selain dapat mengelak dari sambaran tangan lima orang itu, dia bahkan menggerakkan kaki tangannya secara lembut seperti orang menari dan dua orang laki-laki yang hendak menangkapnya terpelanting oleh tamparan tangan dan tendangan kakinya. Waduh, dia malah memiliki kedikdayaan pula kata kibangak dengan gembira dan dia segera melompat dari kursinya ke arah pemuda itu. Bapak, jangan lukai suamiku teriak muntari. Hahaha, masa seorang bapak mertua hendak melukai mantunya kibangak tertawa. Pada saat itu dengan penasaran tiga orang laki-laki lain menerjang dan menggunakan tangan mereka untuk menangkap Jaka Salman. Karena ilmu silatnya memang belum matang benar, apalagi menghadapi serangan keroyokan seperti itu, Jaka Salman menggeser kaki dan tubuhnya mundur ke belakang. Tiba-tiba dari belakangnya, sepasang tangan yang besar panjang dan kokoh kuat, bermulu lagi, telah menangkap kedua pergelangan tangannya. Kedua tangan yang menangkap pergelangan tangannya itu begitu kuat sehingga Jaka Salman merasa lengannya nyeri dan tak mungkin dia dapat melepaskan pegangan kedua tangan kibangak itu. Hahaha, mantuku yang baik. Engkau hendak lari kemana sekarang Jaka Salman maklum tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri dari orang-orang ini. Selain keluarga ini Mi mempunyai banyak anak buah, juga ayah Muntari ini jelos seorang yang dikdaya dan Mi miliki tenaga yang kuat sekali. Baiklah, Pamen. Aku tidak akan Mi larikan diri. Lepaskan tanganku, hahaha, senang sekali Mi lihat mantuku selain tampan juga cukup lumayan ketangkasannya. Haha, pilihanmu memang tepat sekali, Mumun dia melepaskan kedua tangan. Jaka Salman yang segera Mi mutar tubuh menghadapi Muntari. Mumun aku tidak akan menolak lagi, akan tetapi lebih dulu aku ingin bicara denganmu Malaem ini. Berdua saja hahaha, belum juga menikah sudah ingin berduaan? Boleh, akan tetapi Malaem nanti. Sekarang kita mengobrol dan berpesta keluarga untuk menyambut kedatangan mantuku kata Ki Banga, lalu dengan suara lantang di Ami merintahkan pelayan-pelayan untuk Mi persiapkan pesta makan keluarga. Muntari tampak girang bukan main dan setelah Jaka Salman menyatakan tidak akan menolak lagi, kedua pipinya menjatai kemerahan, dan ia tersenyum malu-malu. Bapak, Ibu, harap kalian temani Akang Maman bercakap-cakap. Aku hendak membantu Mim persiapkan makanan, lalu mandi dan nanti kita makan bersama, baiklah, anakku. Siapkan makanan yang paling lezat untuk suamimu, agar hatinya senang di sini, katanya ibangat. Keng Maman aku pergi dulu, ya? Silakan mengobrol dengan Bapak Ibuku. Muntari berpamit kepada Jaka Salman yang hanya menjawab dengan anggukan kepala. Setelah Muntari pergi ke dapur, Ki Bangak dan istrinya menghujani pertanyaan kepada Jaka Salman. R.T. Anak Mas Jaka Salman, dimanakah tempat tinggalmu, siapa orang tuamu, kemana engkau hendak pergi, dan siapa pula pemuda yang menurut Mumun bersamamu ketika engkau diundang ke sini oleh anak kami itu? Kalimat itu sudah mengandung semua pertanyaan tentang dirinya agar dia menceritakan riwayatnya. Jaka Salman bermaksud membuka rahasia dirinya, akan tetapi yang terpenting untuk mengetahui tentang itu adalah Muntari. Biarlah kedua orang tua Muntari mengetahuinya dari gadis itu. Atau lebih baik lagi, hanya Muntari seorang yang mengetahui dan mudah-mudahan gadis itu mau menyimpan rahasianya. Paman aku sudah tidak mempunyai ayah ibu lagi. Mereka sudah meninggal dan aku berasal dari Sumedang, Sumedang kibangak mi motong dengan wajah gembira dan tangan kirinya yang besar berbulu itu mi melintir kumisnya yang sekepal sebelah. Ha, dulu di waktu aku masih muda, aku pernah tinggal di Sumedang dan aku mempelajari banyak kanuragan di Sumedang. Katakan siapa nama Mendiang bapakmu, mungkin aku pernah mengenalnya, Mendiang ayahku bernama Kisalmun. Setelah ayahku meninggal dunia, aku lalumi lakukan perjalanan, ditemani sahabatku yang bernama Jatmika, menuju ke Dermayu di mana tinggal seorang pamanku. Aku bermaksud untuk mundok, tinggal di rumah pamanku di Dermayu, wah, kalau begitu kebetulan sekali. Anak mas maman, katanya ibangak. Engkau tidak perlu menyusahkan pamanmu di Dermayu. Engkau tinggal di sini, menjad isuamimu mun dan mim bantu pekerjaan ayah mertuamu sebelum Jaka Salman menjawab, kibangak sudah tertawa senang. Hahaha, ibu mertuamu berkata benar, anak mas Jaka Salman. Engkau tinggal dengan istrimu mumun di sini mim bantu pekerjaanku. Kesempatan ini dipergunakan oleh Jaka Salman untuk mengetahui tentang pekerjaan keluarga aneh ini. Pekerjaan apakah yang dapatku bantu? Apa sih pekerjaan paman pekerjaanku? Aku menjat ipe mimpin mirka semua. Semua penghuni perkampungan ini adalah anak buahku dan keluarga mereka. Jumlah anak buahku tidak kurang dari seratus orang. Nah, engkau sebagai mantuku dapat mim bantu aku mimimpin mereka. Mimimpin mereka untuk pekerjaan apakah apalagi? Pekerjaan kami selama bertahun-tahun ini adalah mengumpulkan uang pajak atau uang sumbangan dari mereka yang berperau lewat sungai ini dan dari mereka yang melewati jalan-jalan juga dari para penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah lembah Cimanuk ini. Jaka Salman terbelalak kaget mendengar keterangan itu. Saking kagetnya, dia berseru, menjadi bajak dan perampok. Kibangak tertawa. Hahaha, kami tidak menyebutnya begitu. Dengan pemberian pajak atau sumbangan itu, kami bahkan melindungi mereka semua dari gangguan orang jahat, hem, sudah jelos bahwa pekerjaan mimungut pajak paksaan kepada mereka yang lewat dan kepada penduduk lusun merupakan pekerjaan bajak dan perampok, masih tidak diakuinya malah menganggap diri sebagai pelindung dari orang-orang yang mereka peras. Selaka, dia terjatuh ke tangan bajak dan perampok. Pantas muntari berkelakuan seliar itu. Kiranya ia anak kepala perempok yang hidup di lingkungan orang-orang jahat. Bagaimana? Engkau senang mim bantuku, bukan? Engkau akan memiliki seorang istri yang paling cantik jelita di wilayah ini, engkau akan dihormati semua orang, kaya raya dan hidupmu pasti akan berbahagia sekali. Anak Mas Jaka Salman Jaka Salman hanya mengangguk. Dia mau berkata apa? Membantah berarti mencari penyakit. Dia harus bersabar diri sambil menanti munculnya zat Mika yang dia yakin pasti akan datang menolongnya. Paman, aku merasa lelah dan ingin mengasoh, tidur, katanya. Ah, tentu saja boleh. Mari, anak Mas Maman, kuantar engkau beristirahat di kamar mumun saja. Mari katanya Ibangak dan Jaka Salman lalu bangkit dan mengikuti wanita itu menuju ke sebelah dalam rumah. Dia dipersilakan Mi masuki sebuah kamar dan Jaka Salman kagum. Kamar itu luas dan mewah. Pembaringan, meja kursi, almari, semua perabot dalam kamar itu serba indah dan mewah. Sebuah jendela samping terbuka daunnya. Jendela besar yang menembus ke sebuah taman sehingga harum bunga beraneka macam Mi masuki kamar mendatangkan suasana yang semerba harum dan segar. Rebahanlah di pembaringan itu darah mengasohlah anak Mas Maman. Nanti kalau waktu mandi dan makan tiba, engkau akan dibangunkan, katanya Ibangak sambil tersenyum, lalu ia keluar dari kamar itu dan menutupkan daun pintunya perlahan-lahan. Jaka Salman lalu merebahkan diri di atas pembaringan yang lunak dan harum melati itu. Dia memang merasa lelah, kelelahan yang lebih banyak timbul dari hati yang gelisah. Dia perlu beristirahat untuk menenangkan hati, mengumpulkan tenaga karena mungkin malam nanti atau kapan saja, kalau Jaka Salman muncul menolongnya, dia membutuhkan tenaga untuk Mi membantu Jaka Salman menghadapi musuh yang demikian banyaknya. Setelah membayangkan Jaka Salman, hatinya menjadi tenang dan Jaka Salman dapat tertidur pulas. Ketukan lirih di pintu kamar Mi bangunkan Jaka Salman. Ketika dia Mi mandang keluar jendela, tampakkah bahwa cuaca sudah mulai remang-remang, pertanda bahwa saat itu hari telah menjelang senja. Tok-tok tuka daun pintu kamar diketuk lirih. Siapa di luar tanya Jaka Salman sambil bangkit dan turun dari pembaringan. Saya pelayan, Demas, diutus oleh Neng Mumun untuk mengantarkan pakaian pengganti kepada Demas, Jaka Salman membuka daun pintu dan seorang pelayan wanita setengah tua menyerahkan setumpuk pakaian pengganti. Jaka Salman menerimanya dan pelayan itu berkata lagi. Demas dipersilakan mandi, kamar mandinya di sebelah sana, ia menuding ke arah belakang. Terima kasih, Bibi, kata Jaka Salman. Pelayan itu pergi dan Jaka Salman lalu pergi ke kamar mandi. Setelah dia selesai mandi dan berganti pakaian lalu kembali ke kamar itu, dia Mi lihat muntari telah duduk di atas pembaringan. Gadis itu berpakaian mewah dan indah, wajahnya cantik berseri dan ia bangkit berdiri ketika Jaka Salman Mi masuki kamar itu. Melihat gadis itu, Jaka Salman lalu berkata, Mumun aku ingin berkata padamu. Penting sekali akan tetapi muntari sudah memegang tangannya dan berkata, Nanti saja, Akang. Kita sudah ditunggu Bapak dan Ibu di ruangan makan. Setelah makan, nanti kita bicara di sini dengan enak dan leluasa. Engkau akan bicara apa saja nanti, akan kulayani, biar semalam suntuk aku bersedia tanpa menanti jawaban Jaka Salman. Muntari sudah menarik tangan pemuda itu ke ruangan makan. Ketika mereka berdua Mi masuki ruangan makan dengan bergandeng tangan, atau lebih tepat, Jaka Salman digandeng gadis itu, ternyata Ki Bangak dan Nyai Bangak sudah duduk menghadapi meja makan yang penuh dengan bermaca em hidangan yang masih mengepulkan uap. Aroma masakan yang sedap Mi buat perut Jaka Salman merontamin tadi isi. Hahaha, kalian berdua anak-anak nakal. Makan dulu, jangan berpacaran saja. Nanti masih ada waktu dan besok pagi kalian sudah menjatuhi suami istrinya. Nyai Bangak juga tertawa lebar dengan wajah berseri. Mereka lalu duduk dan makan bersama dengan penuh perhatian. Muntari melayani Jaka Salman, mengambilkan lauk yang paling enak. Jaka Salman menerimanya saja. Dia harus makan kenyang agar cukup sehat dan kuat kalau nanti tenaganya diperlukan.